Keluarga adalah harta yang paling berharga. Hal inilah yang menggambarkan kondisi salah satu penerima bantuan seci di kota Binjai, Sumatera Utara. Meskipun anak sulungnya menderita penyakit kelemahan otot, Juliana tetap semangat mendukung keinginannya bersekolah anaknya. Pendampingan dan bantuan pendidikan yang diberikan seci menjadi jalinan jodoh baik yang tidak dapat dilupakan. Dari diagnosa awal dokter, dia bilang umurnya tidak panjang. Ketawannya sih usia 4 tahun, tapi itu masih bisa beraktivitas seperti biasa. Total tidak bisa bergerak sama sekali umur 8 tahun. Sama sekali tidak bisa jalan lagi. Juliana adalah warga kota Binjai yang hidup sederhana bersama keluarga kecilnya. Kelvin anak pertamanya menderita penyakit DMD atau Duchenne Muscular Progressive. DMD merupakan penyakit genetik yang lebih sering terjadi pada anak laki-laki. DMD disebabkan oleh mutasi gen yang berhubungan dengan protein otot yang disebut distroping. Protein ini berfungsi untuk membuat sel otot tetap utuh. Dan keguan pada protein ini mengakibatkan rusakan otot secara cepat ketika anak penderita DMD bertumbuh. Kondisi yang terjadi pada penderita DMD adalah kelumpuhan kaki dan melemahnya jaringan otot. Uniknya, Kelvin memiliki semangat yang tinggi untuk bersekolah. Padahal, satu per tiga penderita DMD mengalami kesulitan belajar. Dan perkembangan keterampilan motoriknya terhambat. Kemampuan sekolah dia besar. Maka kemarin kan sempat kesulitan karena badannya besar, mau digendong agak susah kan. Jadi saya pikir, jalan, gak usah sekolah lagi. Dia mau. Kita pastikan sebagai orang tua menginginkan terbaik untuk anak. Dan gak mungkin kan kita menyerah begitu saja, gak mungkin kan. Selagi masih ada jalan, oh ada yang disini baik-baik. Pengobatan disini, pasti kita berusaha. Yuliana sempat merasa putus asa atas kesembuhan anaknya. Terlebih, dokter pernah memfonis usia yang tidak lama lagi bagi Kelvin. Namun ia percaya, tidak ada yang sia-sia dari doa dan ketulusan hati orang tua kepada anak sulungnya itu. Yuliana tetap tabah merawat Kelvin, terutama untuk mendukung anaknya bersekolah. Meski harus menggendong Kelvin ketika bersekolah. Sejak kecil, Kelvin giat mengikuti kegiatan-kegiatan seci dalam kelas budi pekerti. Sebagai anak asus seci, Kelvin sudah menjadi bagian dari keluarga besar seci. Kali ini, relawan mengunjungi Kelvin untuk melihat keadaannya, sekaligus memberikan paket cinta kasih. Yuliana pun bersyukur dapat menjalin jodoh baik dengan relawan seci hingga sekarang. Nur Baiti, relawan yang mendampingi Kelvin merasa terinspirasi melihat perjuangan keluarga Kelvin. Senang gitu, bisa membantu orang yang sakit pun bisa ada semangat. Kita yang enggak sakit ya harus lebih semangat lagi. Yang penting, terima kasih banyak buat lawan yang sudah menganggap kami, yang sebenarnya orang lain, tapi dianggap keluarga. Sangat jarang mencari yang kayak gitu kan. Kini Kelvin berusia 16 tahun. Komis dokter tidak menjadi penghalang Kelvin untuk memiliki semangat hidup. Dari Kelvin, kita dapat belajar bahwa nilai kehidupan bukan terletak pada usia, melainkan dari cara kita menghargai waktu yang diberi dengan sukacita. Terima kasih telah menonton!